Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Candu Sampi Di video kali ini, saya riding bertiga bersama temen TKI Taiwan Asapunorogo ini mau ke CIAI sana Ini hari libur implek, implek ke tiga ya, ke tiga ini mau riding ke CIAI sana lho ke markas pusat BRT sana, ayo lho, gimana kabur kalian lho, semoga sehat terlalu dan dilancarkan segala urusannya lho dan ada penelitian sakit semoga lho kas diperlukan lho sama sebuah tanya lho ini keja busi empat lho, nanti yang satunya menunggu di daerah linei sana, menunggu di markasnya Kostrad dan ini dari nantonya tiga, dari Cautun, kita ngetem dulu cari minum wawannya yang seven ini lanjut jalan lho oke ya, let's go ini setet dari Cautun, tadi itu saya caspul lho, caspul berangkat dari Taichung sana, dari tempatnya Jeka Konsep dan ini langsung ke CiaI sana, kalau beri tempatnya Jeka Konsep itu ke markas pusat itu sekitar 100 110-an kilo lah lho, tidak tahu nanti sisa berapa saya caspul sampai sana, nanti akan saya update untuk baterainya ini hanya pakai CiaI, kalau ini saya akan pakai baterai 75 sama controller 530 sama pulser atau BLDC-nya 3000 Watt rest lho, nanti nggak tahu kalau 110 kilo itu sisanya masih berapa, ini kita bertiga itu sepaknya sama-sama lho, untuk BLDC-nya, sama-sama 3.000 Watt rest lho, timnya juga sama ini, cuma startnya beda, itu dari Nanto, Nangkang sana, kalau dari Nangkang kita sekitar 60-an kilo lah, ini pokoknya ya paling jauh 50-60 kilo tempatnya sama, cuma beda di kontrol, kontrolnya yang tengah ini, yang start double, ini mungkin buka deh jangan ditiru lho, lho, tadi saya terapet lampu goncuk, gitu macet lho Aduh, macet 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 iya, yang ini pakai Evertol M100 ini lho ini jalannya nampak di Mingzhen di Mingzhen ini lumayan padulur untuk jalurnya ini jalan untuk putar baliknya ditutup semua ini jalan di Mingzhen ini ini rame biasanya itu Taiwan itu lebaran ketiga itu, atau hari ini ketiga itu gak aneh, ya begitu rame, tapi gak tau kenapa untuk tahun ini kok rame banget kalau tahun kemarin tuh enggak sepi sekarang rame pagi kayak gini dikasih konten nggak tahu kenapa itu kebabnya apa biar apa juga nggak tahu bener-bener setiap berg50 yang lama korame banur macet kalau macet-macetan gini gasnya main turun-turun tarik gas turun-turun itu bikin boros lho menakan kalau jarang macet gitu selap bahas gitu macet kita cari jalan pintas di celur depan sini ini temen-temen juga tuh ringgit CI bisa ambil jalur pintas biar tidak kena macet oh aku yang jing yang jing lan cacarut 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 sangat celur jalan kayak gini nggak macet cuma ya harus hafal deh jalannya nikah-nikah gitu tadi itu kerjalan yang lurus itu lewatnya sini tembusannya pas tembus jalur besar ini duwingin boner jalannya bagus lor ini habis di asfal ternyata di minjen arah line ini bagus jalannya karena kalau jalannya bagus gini ini kalau jandanya nggak pengen perjalanan jauh pengen tes test speed batasikasikan gitu loh nah itu temen-temen jika kalian reading dimanapun kalian berada itu kalau reading patuhilah rambu-rambu jalan di tengah loh kalau jalan marka jalannya itu nggak putus jangan sampai nyalib loh soalnya itu ada maknanya loh kalau temen-temen yang belum paham itu kalau marka jalan putus-putus itu boleh nyalib tapi kalau jalannya marka itu lurus jangan disalib loh karena itu pasti berbahaya jalur-jalur tikangan apa gimana itu baris tengah itu ada ada fungsinya juga kebanyakan kalau temen-temen pemula sih kalau yang udah pro maksudnya udah sering turing-turing yang enggak perlu dikasih tahu udah tahulah kalau kasih tahu yang udah sering turing itu ibarat ngajarin bebek berenang itu lor kalau batu yang pemula biasanya kan belum Pak daripada yang enggak enggak ya mungkin yang di dari sebagusnya jalan kalau udah bahas marka jalan tengah itu nggak putus jangan sampai nyalib bagaimanapun kalau ada kejadian yang tidak diinginkan pasti salah mau urusan nama polisi pun tetap salah karena kan markanya enggak putus mau ngayal pun kayak apa itu enggak tetap salah makanya ini temen-temen ini udah tahu semua nggak ada yang nyalib kita akan bisa nyalib dari sebelahnya sebelah kanan lah belah kiri kalau beginilah masih di jalan jadi enggak perlu harus nyalib dari tangannya nah enggak tau ya enggak ya enggak ya enggak maik banget loh untuk jalan arah ke dindanya ini ya enggak ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Sekarang lakukan Dari jemput Tidak dapat Tidak ada Saya percaya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih